ya halo 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 teman-teman teman-teman mainkan semua dan kanibang TGA akan mempersembahkan konten mengenai perbandingan antara fuxuan dan si dokter asyo kira-kira lebih bagus yang mana Oke gua akan kasih gambaran dulu untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing sustain tanker ini Oke yang pertama kita bahas mengenai fuxuan dulu ya untuk kelebihannya untuk yang kelebihan pertama adalah fuxuan itu hemat SP skill apa gue bilang seperti itu karena untuk si fuxuan ketika kalian nge-skill ya kan maka dia akan menyebar semacam field dan itu bisa bertahan hingga tiga giliran ya geser jadi tenang aja geser bagi teman-teman yang konsumsi HP SP di tengah fuxuan sekali aja itu bisa efeknya itu durasinya tiga giliran fuxuan dan itu bener-bener saat membantu untuk menghematan dan SP kelebihan yang kedua adalah skill dapat meningkatkan Max HP well kelebihan yang ketiga adalah skill dapat meningkatkan kritika retnah ini penting buat kalian yang membawa salah satu karakter kalian yang great isu ya atau kesele kayak dokter asyo ya dan lain-lain oke lalu yang keempat itu seluruh fuxuan bisa menahan CC satu kali ya lagi-lagi dari efeknya skill si fuxuan jadi skill fuxuan sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya guys ya lalu yang kelima putih bisa heal seluruh tim wangau kecil sekali ya fuxuan itu bisa ngeheal guys ya walaupun eh no cuma oh cuman healnya itu enggak bakalan berasa seriusan ya tapi lumayan buat ngeheal lucu-lucu oke lalu yang keuntungan yang ke-6 ini adalah fuxuan bisa iwtk kayak hidup lagi ya yang ngeheal HP yang tadinya 50% ya menjadi seperti semula nah itu kelebihannya dia jadi kalian yang khawatir dan ini kan nggak ada HP siap tenang aja dia sistemnya begitu jadi jika dia itu sistemnya kayak ngabelin Demek ya kan ke dari seluruh rekan tim ke dia sendiri nah nanti pasti HP bar sekitar 50% dia akan memulihkan HPnya lagi tuh enak tapi ini kekurangannya juga ada itu apa jika kalian staffnya 0 nah fuxuan nggak bakal bisa balikin HPnya oke nah kurang lebih seperti itu ya sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan si fuxuan oke untuk yang pertama kekurangannya adalah karena HP tim kalian walaupun awet tapi cenderung berkurang karena menerima Demek terus-menerus ya seperti yang tadi gua bilang ya si fuxuan nggak punya HP shield nah dengan kata lain memungkinkan musuh-musuh untuk menyerang tim kalian secara langsung nah yang namanya fuxuan ini emang bisa lihat tapi kecil buat gas ya jadi kalau misalnya kalian apa namanya mengharapkan heal dari si fuxuan itu jangan menurut gua jangan kurang tepat ya kurang lebih seperti jadi dia itu dominan bakalan turun guys itu bakalan turun suruh tim kalian walaupun kecil-kecil ya karena terbantu dari pasifnya si fuxuan cuman untuk dari awal battle sampai akhir battle gue yakin itu kalian bisa enggaknya kalau yang enggak tiga perempat sisanya dadarnya tinggal setengah atau mungkin kurang lebih setengah untuk member kalian ya terus yang yang kedua adalah kekurangan adalah jika mau perform maksimal speed harus lebih tinggi dari kantin yang lain nah ini tergantung dari kalian mau menerima banget tapi kalau gua sepanjang gue memakai si fuxuan ya itu harus Kenapa karena si fuxuan harus buru-buru nge-skill gas ya kalau misal fuxuan itu enggak nge-skill sama aja kalian bawa fuxuan itu useless ya nggak aktif untuk penggunaan gimana sih fuxuan nggak bisa non-damage cuy nggak bisa apa namanya sharing damage ke si fuxuan distribusi dmg ke fuxuan itu nggak bisa ya jadi kurang lebih seperti itu akan terus yang kedua kok kalian punya speed kenceng di fuxuan itu sebenarnya ini guys sangat nolong di crit rate kalian maupun tim kalian nah itu makanya wajib banget itu kurangnya sih dia butuh speed oke nah terus yang ketiga adalah lupa skill sama dengan useless ya yang tadi gua bilang di poin kedua itu ya kalau misalkan lupa nge-skill kalau ditandai dengan jadi gini geser si fuxuan itu punya skill skillnya itu kalau bisa mau habis untuk gelirannya itu bakal kedip-kedip nah pas kedip-kedip kalian harus siap satu SP untuk nge-skill si fuxuan kalau enggak ya udah gitu efeknya nggak aktif alias useless si fuxuan nya oke kekurangan keempat tidak berguna di simulator universe ya ini harus diakui bahwa si fuxuan ini ketika kalian berada di sini latut universe terutama ya di simulator universe khusus contoh kayak swarm level 5 atau gng yang udah tingkat konon drum itu sangat-sangat susah ya karena dia sistem itu menerima DMX langsung gesya emang mungkin aman ya untuk anggota tapi untuk fuxuan tidak ya ya rentan banget HP dia menjadi nol ya karena untuk part preservation itu enggak ada kaitannya dengan si fuxuan cuy kenapa part preservation itu babnya itu lebih kepada shilder cuy ya jadi sayang banget ya untuk ke buff su sekarang ini belum ada yang cucuk dengan si fuxuan nah terus ada lagi kekurangan yang kelima nah untuk kekurangan kelima ini tidak disarankan satu party dengan karakter yang bisa konsumsi HP ya sangat tidak bisa di apa namanya satu party dengan karakter yang mengonsumsi HP kenapa ya karena fuxuan itu tidak bisa membalikkan keadaan ya oke buat dirinya sendiri dia bisa jadi ketika dia dia masuk ke apa HP yang udah 50% dia bakalan bisa masuk lagi ke HP yang nyaris full ya cuman kalau untuk yang seperti ini saluran gua enggak ya kenapa karena ya sekasian aja peti lu contoh kalau misal lu tetap peti sama si Juju dia akan otomatiskan mengurangi seluruh HP erkan tim sampai sisa satu itu waduh tuh tragis banget ya jadi itu enggak gua sarankan kecuali kalau lu pasangin dengan bled atau sesuatu yang bisa ngeheal dirinya sendiri ya mengonsumsi HP tapi juga bisa mengapa ngeheal diri dia sendiri itu ngapapak contoh kayak si bled ya dan itu bled sama si fuxuan emang sinkron ya jadi bled itu mengonsumsi HPnya dia terus critnya itu dapet dari si fuxuan bukan hanya crit tapi juga max HP ya ya mas HP juga nambah juga ke si bled jadi serangan si bled juga semakin sakit ya kurang lebih seperti itu Nah kita akan bahas mengenai si aventurin ya guys ya untuk kelebihan dan kekurangan ya untuk kelebihan ya adalah tank yang mampu FUA nah ini dia yang pertama adalah FUA jadi ini merupakan sistem tank yang sangat baru yang dimana yang itu enggak selamanya ngetank doang gitu ya tapi juga ada ngasih di damage kecil-kecilnya FUA ya kalau apetek lalu yang kedua adalah Avan menghasilkan shield nah ini adalah kelebihan tersendiri kenapa karena suatu bakalan jauh lebih aman kenapa karena ketika Avan memproduksi suatu shield maka kalian atau seluruh kakak kalian itu bakalan kena damage secara tidak langsung jadi aman untuk HP tim kalian lalu yang kelebihan ketiga adalah shield Avan mudah didapatkannya dari FUA skill dan talent kelebihan yang keempat adalah mampu menambahkan efek resist pada seluruh rekan tim secara permanen ya selama rekan tim itu mempunyai shield dari aventurin jadi lumayan buat kalian yang berharap dengan bos-bos yang sering banget ngeluarin CC nah tuh bawa aventurin bagus deh efeknya ya mengurangi CC dari efek resistnya siapnya turun dan itu permanen cuy kecuali kalau kalian timnya enggak apa-apa silatnya kosong gitu ya oke nah kelebihan yang kelima itu adalah tidak butuh speed hanya propos di dev nah ini dia kemarin banyak yang nanya di live Bang apakah aventurin khusus apa apakah Aventurin ini butuh speed comment gua jawabannya tidak kenapa karena dia itu terus-menerus meregenerasi shieldnya ya itu tadi yang udah gue sebutkan di poin yang ketiga itu ya dari FUA skill dan talent itu ibat kata ya hampir aman lalu punya aventurin ya lalu yang keenam tanpa melakukan teknik Avan sudah bisa menghasilkan shield nah ini berkaitan lagi dengan talentnya ya yang dimana ketika kalian masuk field tanpa melakukan teknik kalian mendapatkan shield secara langsung dan itu enak banget ya lalu kelebihan ketujuh sangat powerful di simulated universe ya kenapa karena sinkron dengan path preservation ya yang dimana path perception itu dia lebih kepada shield ya ngebuff shield nah yang yang terakhir untuk kelebihan si anven adalah ulti aventurin mendapatkan critical damage pada single target nah kautinya itu emang single target ya kan menambah ketika DMX sebanyaknya sekitar 20-24 ya kalau lebih 24% tambahan ya itu pada single target dan itu lumayanlah buat teman-teman yang mengenakan critical damage ya dan sekarang kita akan bahas mengenai kekurangannya aventurin tuh kekurangnya di aventurin ini guys ya pertama jika shield salah satu member hilang ya maka Avan tidak dapat memberikan perlindungan ya atau useless ya kurang lebih enggak usah gua jawab ya kan karena kalian pasti paham yang kedua adalah aventurin memberikan shield cukup kecil dari skillnya ya jadi gini si aventurin itu ya kalau misal gua lihat ya atau dibandingkan dengan Gepard yang sama-sama menggunakan shield shield sebagai kamar utamanya kalau misal untuk skill yaitu cuma 24% doang ya di tingkat 310 tapi kalau di Gepard itu tingkat shieldnya ketika di 310 itu menghasilkan 45 ya antara 24% sama 45% itu dalam memproduksi shield itu sesuatu yang agak ini ya dia sih yang ada jomplang ya aku tetapi tenang aja ya itu semua terbayar kenapa karena si aventurin lagi-lagi bisa meregenerasi shield dengan mudah ya oke lalu yang ketiga adalah tidak disarankan untuk satu peti dengan karakter yang mengonsumsi HP ya untuk kekurangan ini sama-sama dengan si fuxuan jadi ada karakter kalian yang mengonsumsi HP itu ya nggak bakalan atau sangat-sangat ini ya guys ya riskan ya kalau misal di jadi satu peti sama si aventurin dan gua harapkan ketika kalian punya tim seperti itu ya karakter yang bisa mengonsumsi HP bahkan mungkin seluruh perkantin itu lebih baik sustennya jangan tanker sebenarnya tapi ke ini ya lebih kepada penyembuhan abundance gitu ya healer ya oke jadi kurang lebih seperti itu nah sekarang kita akan membahas mengenai ehm seberapa perbandingannya ke antara si fuxuan sama si aventurin kira-kira mana yang jauh lebih baik oke sebenarnya gua udah sengaja ya memberikan suatu tayangan kepada kalian ya kan mengenai kedua tanker ini lebih baik yang mana oke jadi akan gua simpulkan aja ya guys ya jadi gini kalau misalnya nanti fuxuan ya sebenarnya kalau mau gua bilang dia emang tanker tapi untuk meningkatkan damage gua jauh lebih mobilin sih fuxuan ya Kenapa karena seperti yang kalian lihat di video-video yang di belakang gua ini siapa namanya dokterasi yaitu apnya gedebat demex nya ya walaupun ya sih fuxuan ini bisa meningkatkan klik trade tapi jangan salah loh klik trade itu merupakan merupakan sesuatu yang penting ya guys ya untuk apa namanya membuat critical damage kalian itu konsisten ya makanya kalau kalian lihat tuh agak apa namanya agak gede-gede ya untuk demex nya jadi kurang bisa jadi kesimpulannya sebenarnya untuk si fuxuan cocok untuk kalian mau ngetank nih ya kan tapi kalian di sisi lain juga mau nge-up demex kalian nah itu itu jawabannya adalah si fuxuan banget cuy Oke dan kalau misalkan Venture ini kalau untuk Venture ini gua bilang ya sebenarnya yang sangat sempurna untuk defense seriusan yang hampir sangat sempurna untuk defense Kenapa karena ya balik lagi si Aventure ini tuh guys dia itu bisa meregenerasi shoot terus-menerus dan hampir infinity apalagi kalau misalnya lu mainnya bukan auto tapi manual ya ya wah itu enak banget guys ya jangan pelit-pelit SP guys kalau misalnya kalian mau menggunakan si Aventurin ya dikulang lebih seperti itu ditambah dengan EUA nya ya kan dan lain-lain ya kan resistnya juga W ya jadi kurang lebih seperti itu jadi antara si fuxuan dan Aventurin ya sekali lagi gua bilang itu sebenarnya posisinya sama-sama bagus kalau misal untuk si fuxuan kalau misal lu mau nambah dmg atau ketika lu lebih konsisten pilihlah fuxuan ya kalau misalnya si Aventurin lebih kepada defense tapi bang mengenai simulator universe Bagaimana ya untuk simulasi universe emang-emang si fuxuan emang enggak guna jujur aja useless cuman kalau misal nanti ada Bob su yang berkaitan dengan si fuxuan ya bisa aja gitu fuxuan bisa up lagi ya sementara ini sih wow aventurin lebih unggul daripada ada si fuxuan di simulator universe ya kan karena 4 4 persi-persi ini tuh kan lebih sinkron gitu ya guys ya sama si aventurin Oke jadi gitu aja guys ya jadi tetep gua bilang sama-sama-sama bagus bahkan nanti pas riran kalau misalnya gue dikasih kesempatan hoki gua bakalan gaca si fuxuan ya gua lumayan sih si fuxuan gua bisa S1 nanti lumayan lo ya nambah ketika DMX loh 30 persen ya oke gitu aja kesempatan masih kalian semoga bermanfaat ya guysnya dan jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jangan lupa di subscribe jika kalian suka dengan konten-konten gue ya apalagi kalau misal gue live ya silahkan datang aja ya silahkan nanya ya gua sangat senang jika kalian nanya dan sampai ketemu di video gue maupun live hsr nantinya baik terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha solusinya top-up di editusi itu sih adalah tempat legal anti-minus-minus Club anti-banet cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers caranya pun sangat mudah akan masukkan UI di kalian di sini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian dan lupa masukkan kode promo TG di to see untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apalagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi selamat menikmati